Minasawa konnichiwa, selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini saya Hasna Alia, mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita pertama dari NHK News Web Easy tanggal 14 Maret 2022. Yang berjudul, Peserta dari Ukraina Ingin Perang Dihantikan. Mari kita mulai. Ukraina no sen-chi tachi ga senso tomate hoshi to hanasu. Peserta dari Ukraina Ingin Perang Dihantikan. Jugoku de jilisan-nichi, Peking Paralimpiku ga awarimashita. Paralimpia di Beijing telah berakhir pada tanggal 13 di China. Saigo no hi ni, Kurosu Kantori-suki no rire de, Ukraina ga kin medal wo torimashita. Ukraina memenangkan medali emas di Estafetski wintas negara pada hari terakhir. Medali wo watasu shiki no ato, Ukraina Paralimpiku inkaino kai cho ga senso tomate kudasai. Kodomo ya, Ukraina de heiwa ni seikatsu suru hito ga shi na you ni shite kudasai to iimasta. Nah, setelah upacara penyerahan medali, Presiden Komite Paralimpia di Ukraina mengatakan, hentikan perang, pastikan anak-anak dan mereka yang hidup itu dalam keadaan damai dan di Ukraina mereka tidak mati atau meninggal. Kedisa ekalu. Sekenshu no senginsi no nakaniwa jibung no yiyorga hakuidan de kau areta hito ya Nah, Kapten Ukraina itu berkata Sangat penting bagi kami untuk menang Semua orang Ukraina telah menang Karena beberapa pemain memiliki rumah mereka yang telah dihancurkan oleh bom Atau mereka tidak tahu di mana keluarga mereka berada Sehingga Kapten Ukraina itu berkata seperti itu Nah, Ukraina ini memenangkan paling banyak 29 medali di termain ini Ukraina mendapatkan medali terbanyak setelah China Yang memenangkan medali terbanyak Hai Hai, demikian bahasan berita kali ini Terima kasih Saya akan lanjutkan berita kedua yang tak kalah menariknya Yaitu tentang Perusahaan Jepang mengirimkan uang dan barang untuk orang Ukraina Jadi, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya Sayonara So, bye-bye 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 Terima kasih.